Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Semuanya ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan ke ini kita akan bahas Tanggal lahir yang akan melimpah rezeki Di beberapa waktu ke depan Nah apakah tanggal lahir teman-teman Termasuk yang akan melimpah rezeki Di beberapa waktu ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan untuk tanggal lahirnya Nanti akan kita spill di pertengahan Atau di akhir video Sesuai dengan apa yang saya bacakan Jadi teman-teman simak video ini Secara utuh Untuk tidak menghindari kesalahpahaman Dan yang pertama Di sini kalau bisa kita katakan Pada situasi di beberapa waktu ke depan Sampai akhir tahun 2023 ini Sepertinya untuk tanggal lahir ini Kamu juga akan berada dalam keadaan Yang cukup positif Di kehidupan kamu Karena kamu akan terus merasakan Adanya hal-hal yang baik Dalam diri kamu Termasuk Salah satunya adalah Kemampuan yang bagus Menyelesaikan perkara Dan juga menyelesaikan Permasalahan yang terjadi Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Karena kalau bisa kita katakan Memang ada beberapa hal baik Yang akan terjadi Salah satunya adalah Penyelesaian masalah yang luar biasa Memang ada beberapa Lika-liku yang harus dilalui Ada beberapa permasalahan Yang harus dihadapi Tapi di sini kamu juga Seiring berjalannya waktu Mampu untuk menyelesaikan Masalah itu dengan Sebaik mungkin Tidak ada hal-hal yang tersisa Dari masalah yang terjadi Artinya apa? Kamu di sini mampu Untuk menyelesaikan Masalah yang ada Clear sampai ke akar-akarnya Sehingga kamu akan mampu Berada dalam keadaan yang baik Dan kemudian yang kedua Secara kondisi rejeki Dari fase saat ini Sampai nanti di akhir tahun 2023 Kamu juga akan terus berada Dalam situasi yang cukup bagus Dalam menyikapi segala hal Yang terjadi Di kondisi finansial kamu Karena apa? Memang dalam rentang Tiga bulan ke depan Sepertinya kamu juga akan Bertemu dengan berbagai macam Kerejekian yang positif Yang akan selalu saja Ada rejeki-rejeki yang baik Yang akan terus muncul Yang akan terus terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga di sini saya melihat Kau pun dalam keadaan Yang cukup kaya raya Dan melimpah secara rejeki Di tiga bulan ke depan Jadi ya saya rasa Dari tanggal lahir Yang saya sebutkan ini Memang ini juga akan memberikan Hal yang sangat positif sekali Di kehidupan kamu Apalagi memang Di tiga bulan ke depan Kau pun juga akan terus Mengalami proses yang cukup baik Sehingga dengan proses Demi proses yang kamu lalui Tentu ini juga akan menghadirkan Situasi yang baik Ini juga akan menghadirkan Situasi yang positif Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang kamu pun juga harus Selalu bersyukur Dengan apa yang ada Selalu bersyukur Dengan apa yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan memang ada beberapa pihak Yang akan memfitnah kamu Ada beberapa pihak Yang akan mencari Permasalahan dengan kamu Di tiga bulan ke depan Tapi Bersyukurnya adalah Di sini kamu tidak terpengaruh Dengan apa yang ada Tidak terpengaruh Dengan apa yang terjadi Dengan fitnah-fitnah tersebut Karena apa? Kamu cukup kuat secara mental Dengan mental kamu yang kuat Saya rasa mau seberat apapun Orang lain menjatuhkan kamu Sekuat apapun Orang lain pengen menghancurkan kamu Tapi di sini kamu tetap kuat Tetap mampu berdiri tegak Dengan keadaan yang terjadi saat itu Dan dengan kondisi yang ada Tentu ini juga akan memberikan Satu kekuatan yang luar biasa Tersendiri Di kehidupan kamu Karena ya walaupun ada fitnah Ada beberapa Hambatan-hambatan yang terjadi Tapi di sini kamu selalu bisa untuk melewati Hambatan itu dengan sebaik mungkin Dan mungkin kamu akan bertanya Siapa orang yang bisa memunculkan masalah Di tiga bulan ke depan Tidak jauh-jauh orang ini Karena orang ini adalah orang Dari jarak yang dekat ya Dengan kamu Sehingga di sini kamu pun juga harus bisa Untuk lebih meningkatkan Kehatian-kehatian Dengan interaksi terhadap beberapa orang Yang ada di sekitar kamu Karena kalau kamu tidak meningkatkan Kehatian-kehatian Atau kamu tidak Waspada Di sini saya khawatir Ini akan menimbulkan beberapa hal Yang kurang bagus Akan menimbulkan kehancuran Di dalam diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Memang harus bisa untuk lebih paham Harus bisa untuk lebih waspada juga Dengan beberapa situasi yang terjadi Di dalam diri kamu saat ini Terus bisa untuk lebih pahami juga Apa yang kamu rasakan Artinya apa? Ketika ada fitnah Ada omongan negatif Jangan terlalu direken Atau dinotis ya Cuekin aja Karena itu hanya menjadi Hambatan-hambatan yang terjadi Di dalam diri kamu Dan kemudian Soal 3 bulan ke depan Memang kamu juga akan Terus mengalami Panen keberhasilan Panen kesuksesan Yang terjadi Di dalam diri kamu Sehingga kamu pun juga harus bisa Untuk terus bersyukur Bersyukur dan terus bersyukur Dengan apa yang kamu dapatkan Karena apa? Dalam usaha Dalam pekerjaan Kamu pun juga akan terus menghadapi Hal-hal yang baik Jadi ya mungkin ya untuk Sembilan tanggal lahir ini Kamu dalam usaha Akan mengalami Perkembangan yang positif Kamu akan terus berada dalam Keadaan yang luar biasa Dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Memang ada beberapa Hambatan Tapi juga pada akhirnya Kamu mampu Untuk mengatasi Hambatan-hambatan itu Dengan Sebaik-baiknya Dan rezeki kamu Di depan mata cukup banyak Tinggal bagaimana Kamu bisa memiliki Usaha yang lebih keras Untuk bisa menuju Kepada apa yang terjadi Di depan kamu Karena saya sangat yakin Sebentar lagi Kamu juga akan mendapatkan Hal-hal itu Di dalam diri kamu Termasuk Adanya Support system yang baik Dari orang-orang yang ada Di sekitar kamu Tentu ini juga akan memberikan Situasi yang baik Akan memberikan Situasi yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya saya rasa Emang di sini Kamu juga harus bisa Untuk lebih Bersyukur Dengan apa yang ada Bersyukur dengan Apa yang terjadi Di dalam posisi kamu Saat ini Tidak perlu merasa takut Dengan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Karena ya Yang terjadi saat ini Adalah Kamu pun juga cukup Dewasa Untuk menyikapi Beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah yang terjadi Dalam diri kamu Jadi ya saya rasa Emang kamu juga harus Bisa untuk terus bersyukur Dan terus bersyukur Dengan keadaan yang baik Yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan di sisi yang lainnya Kamu juga harus bisa Untuk bersyukur juga Dengan beberapa hal yang baik Dengan hal-hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Karena yang terjadi Saat ini adalah Memang kamu harus bisa Untuk lebih Memahami bahwa Orang terdekat kamu Menjadi alasan Menjadi alasan Kamu akan bisa Mendapatkan keberhasilan Dan juga Mendapatkan kesuksesan Yang akan terjadi Di dalam diri kamu Saat ini Dan kemudian Untuk sisi yang lainnya Kamu pun juga harus Selalu bisa untuk Bersyukur juga Karena memang dalam Situasi kerja keras Yang kamu lakukan Ini mampu untuk Menghadirkan hal-hal yang baik Ini mampu untuk Menghadirkan Hal-hal yang luar biasa Di dalam diri kamu Saat ini Sehingga memang Pada kondisi saat ini pun Kamu juga harus Selalu bersyukur Dengan keadaan yang baik Selalu bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang terjadi Di dalam diri kamu Saat ini Tidak perlu merasa khawatir Tidak perlu untuk Merasa takut juga Dengan apa yang terjadi Di dalam diri kamu Karena kamu pun juga Masih terus bisa merasakan Adanya hal yang baik Terus bisa merasakan Adanya hal yang positif Yang ada Di kehidupan kamu Nah tanggal lahir Apa saja Yang merasakan Hal-hal yang seperti ini Akan ada hal yang baik Yaitu adalah Tanggal lahir 31 28 23 20 16 12 8 Dan juga Tanggal 4 Nah itulah tanggal lahir Yang akan mendapatkan Hal yang seperti ini Sekian Terima kasih Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepudineng Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau konsultasi langsung dengan kami? Yuk gabung langganan Zodiac Harian Caranya klik link yang ada di deskripsi Atau klik ikon gabung Sebelah kanan tombol subscribe Youtube Zodiac Harian Dengan berlangganan Kamu bisa langsung konsultasi langsung Dengan tarot reader Zodiac Harian Dan mendapatkan video eksklusif Di Youtube Zodiac Harian